Super lucu dan tidak perlu beli di restoran mahal, ayo bikin bekal cantik ala Jepang Mungkin tekstur ini tuh lebih kenyal sedikit gitu daripada kalau nggak pake Mulai dari yang paling gampang dulu, nasinya Untuk nasi yang bisa dikepal tentunya aku gunakan beras japonica Bentuknya lebih pendek dari biasa dan disini aku gunakan yang tidak ada gulanya sama sekali Untuk temen-temen yang ingin mengurangi gula juga, beras ini lumayan oke Agar pulen aku diemkan dulu terendam selama 20 menit Takara nasi banding air disini jadi kunci banget nih temen-temen Jadi agar nasi kepalnya lembut, resep seluruh bekal ini udah aku tuliskan juga di deskripsi di video ya Untuk bumbu nasinya aku coba kreasikan dengan potongan selembar rumput laut kecil, cabai bubuk, gula dan garam, serta wijen hitam dan putih Aku tatakin kertas agar mudah dituang dalam toples Bumbunya enak seperti yang instan tapi lebih sehat tanpa minyak Tinggal dicampur perlahan ke nasi yang masih hangat, udah bisa mulai dikepal tanpa bahan tambahan lagi Lanjut ke telur, aku coba kreasikan telur gulung, unik banget hanya dengan satu topping Mungkin temen-temen yang hanya punya teflon biasa juga bisa, namun akan lebih mudah jika menggunakan teflon yang persegi seperti ini Kunci dari telur yang lembut tentu dimulai dari adonannya sendiri Aku campurkan 1 sendok makan susu tanpa lemak per 1 butir telur Di sini seperti biasa, karena aku bikin agak banyakan untuk meal prep, jadi aku pakai 1 lusin telur Kocok selama mungkin untuk memasukkan udara ke dalam telurnya, ini rahasia supaya telurnya jadi mengembang dan fluffy Kalau temen-temen ada yang pakai merek susu yang sama juga, akan terlihat hasilnya kalau dia udah mulai berbusa seperti ini Untuk memastikan tama goyaki lembut maksimal, aku tambahkan juga tepung jagung, sedikit saja udah oke Sedangkan untuk isian dalamnya tentunya sudah aku siapkan rumput laut kering yang aku potong berdasarkan ukuran teflon Atau temen-temen tentu boleh banget pilih snack rumput laut yang udah ada rasanya Jangan gunakan api yang terlalu besar agar telurnya tidak berair Tentunya kurang lengkap jika makan telur doang, maka untuk laut kedua aku pasangkan telurnya dengan tumis brokoli dan jamur Aku oseng 2 bawang sampai wangi dulu, lalu aku susul dengan udang dan brokoli yang sudah direbus Masuk air rebusan 5 menit saja agar sayuran tetap hijau dan cantik, aku tambahkan sedikit soda kue pada rebusannya Untuk temen-temen yang ada budget lebih, lebih mantep lagi nih kalau disini ditambahkan udang jumbo Wah mantep kan Agar bekalku tahan makin lama, aku gunakan kotak bekal yang bertingkat Yang paling bawah tentunya aku isikan telur gulung tadi Tingkat kedua aku isikan nasi kepal Dan agar tidak berair, layer yang paling atas bisa diisikan tumisan yang sudah ada Minim usaha untuk bekal yang cantik, resep ini boleh banget kan di like Udah pegang sendok berarti mau ngapain? Mau review tentunya Langsung satu bola banget Sebenernya menurut aku lebih mantep pasti kalau ini pakai minyak hujan sedikit gitu ya Ini berhubung kita lagi dalam rangka mengurangi minyak Tetap oke kok, tetap oke Ini temen-temen aku saranin banget jangan skip tepung jagungnya Karena bikin tekstur ini tuh lebih kenyal sedikit gitu Daripada kalau nggak pakai Dan dia lebih cepat jadi daripada kalau nggak pakai Lasi cuy itu kayak nggak gampang hancur gitu Enak banget sih jamur Mau yang lebih minim usaha lagi? Coba yang ini aku ada share resep nasi goreng sehat Tapi tetap gurih hanya pakai rice cooker Terima kasih yang udah nonton dan bye Bye Bye